itu bentukannya sana kawasan hijau sapi hijau nya disitu ini memang kesitu dekat tapi harus berputar jauh banget bentukannya tampak jauh disana itu mengakam ke ageng silo tadi belum beruntung ini teluk ini area pemancingan dan perahu dan pasangan co kalau saya tadi sapi sekarang ini kebun kita tepat berada di depan waduk selain tepat di depan waduk ini kayaknya ini juga muara lagi kalau gak salah ini sungai yang jering tepatnya tidak tanya penduduk bener atau enggak itu suara kata ketebuk mulai ngurek ini bekasnya ada truk masuk ini rumput ini memang sengaja diambil untuk ditanam kembali oleh penjual bunga biasanya nanti ditanam di dijual di penjual bunga untuk dijual lagi atau bisa juga ya orang biasa juga bisa atas ini jalan raya ini oh gading gembong untuk dengar gemeritik air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh walah ini ternyata kali jering ini ada kali tempur nih pertemuan dua sungai itu namanya kali tempur itu pertemuan dua sungai itu dari sana sama dari sini tapi yang sana apa sini apa saya gak tahu ternyata menurut penduduk itu yang kali jering itu hanya sampai kali tempur tadi pertemuan dua sungai itu ternyata kalau yang ini itu namanya kali keok kalau yang satu kali gak ada sumbernya mati sana yang besar malah yang kekiri kali keok itu sampai hari yang mulia sana itu ini sekitar waduk ini namanya green belt atau sabuk hijau ini secara resmi gak beli tanami oleh penduduk tapi tadi ada laporan ada yang mulai menanami rumput gejah atau kolonjono yang sebenarnya itu dilarang ini mulai ada penduduk lain yang iri semoga aparat terkait memperhatikan masalah ini supaya tidak jadi cek cok antar warga nanti dikira pilih kasih akhirnya sampai juga di seberang sungai jering saya tempat kebu-kebu tadi berada itu kebunya mau diajak pulang ini namanya godean kebu atau tempat kerbau mandi kerbau itu sukanya godeh atau mandi ini saya tepat berada di depan petilasan kaya keng silo tadi ini sudah hampir maghrib orang-orang itu juga belum pulang malah pakai rompe orin ini kayaknya kok saya sudah sampai di muara kalisentul ini lepaknya saya tanya pada bapak nalayan itu ya luas banget nih muaranya ternyata kata bapak ibu ini namanya bukan kalisentul namanya belik kaji jadi gak ada sungainya mungkin cuman dulu sebelum ada pengenangan ini ini sini ada belik atau belik atau belik ternyata sumber mata air mata air kaji tapi sekarang mesti sudah ketimbun air ini ini akhirnya sampai juga di kalisentul sudah maghrib akhirnya saya putuskan untuk berhenti langsung ke jalan raya ini selamat menikmati